Ya, jadi setelah single kita rilis, kita kan awalnya kan band cover. Iya. Kemudian, nah lu dulu cerita yuk. Soalnya dia yang paling awal, dia yang paling awal. Siapin makanan buat dengerin cerita. Panjang nih kali ini, dua jam setengah. The Glory kalah, The Glory. Iya, jadi dulunya kan kita band cover dari 2015. Terus kita gak ada kepikiran mau masuk ke dunia entertainment, dunia musik. Karena kita memang ada latar belakangnya di dunia itu, gitu kan. Tapi sejak ya seiring berjalannya waktu, Kita lakuin aja gitu, karena kita suka gitu kan. Terus dapet attention juga dari orang-orang, dapet apresiasi. Kan kita senang gitu, kita tetap doing it. Kita waktu itu bikin kayak seminggu bisa dua konten music. Yang ada music videonya dan ada rekaman audionya yang proper. Itu kita lakuin terus, tapi tadinya kita berlima. Terus kita makin hilang, makin hilang. Karena semua ada jalannya masing-masing. Terus dipertemukan sama Yesua. Ternyata Yesua kan udah punya achievement yang ini lah ya. Sebelum kita di dunia yang bener-bener musik. Iya gitu. Jadi kita, Yes lu mau gak gabung sama kita nih, gitu. Buat kita bikin karya bareng. Nah sejak Yesua masuk, kita berubah haluan. Dari band cover, terus bener-bener jadi musisi. Musisi, melahirkan karya sendiri. Berarti sekarang kayak kelihatan ini berdua doang nih. Berdua doang. Yesua, Yesua. Mana nama, mirip lagi. Mirip, Yesua, Yesua. Waduh, jangan dong. Maksudnya dijodohkan dalam partner-partner. Berjodoh sebagai partner. Tapi bener loh, karena gak gampang untuk lemuin chemistry. Orang yang punya visi-visi sama. Bener, dan namanya sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak angka ya. Amin. Gretel, amin. Terbukti mereka diganjar ya, lagunya meledak. Terus diganjar, doang nominasi ajang anugerah musik Indonesia, Ami Award. Untuk duo grup pop terbaik ya. Yes, gokil. Masuk nominasi. Nominasi udah bagus, itu udah jual. Terus masuk top 10 billboard Indonesia, Hot 100 ya. Puji Tuhan. Hingga masuk ke dalam banyak playlist di platform streaming musik di Indonesia. Pokoknya sampai saat ini jumlah streaming lagu-lagu Eklat Story itu, Sarah Jitul, Papa Ding, ini udah sampai lebih dari 100 juta lebih streaming. 100 juta, gokil tuh. Ya kan bener, berarti cak bes, chemistry-nya langsung dapet. Itu kalau emang udah ada kesepakatan berkat tercurang. Wah luar biasa. Habis itu berlanjut lagi, mereka sekarang udah punya single kedua. Single kedua. Yang judulnya berakhir sama. Berakhir sama. Ini duet sama Kaleb. Sama Kaleb. Kaleb J. Ini yang lagunya Gemby pernah nyanyi nih, si Kaleb. Kaleb itu ya? Ya kayak ini. It's only me. Oh iya iya iya. Mi-mi yang Indomie. Ini hits juga, sampai dapet views dari followers ini udah jutaan juga. Yes. Ditunggu pokoknya. Karya-karya selanjutnya ya. Amin. Dari Eklat. Eklat Story. Tapi namanya gemes ya, Eklat. Iya lucu-lucu. Thank you juga pastinya buat Epic Gang semuanya yang udah nonton episode hari ini. Udah satu jam mentengin kita ya. Nah buat Epic Gang yang ingin perform di studio Epic, bisa lho. Nah kalian tinggal kirimin aja contoh perform atau video klip. Nih kalau ada ya. Iya silahkan. Kemana Bapak Ding? Langsung pertama nih kamu follow dulu Instagram kita ya. Baru kamu kirimin nih DM kamu ke Instagramnya BTV. at BTV ID Official. Nanti tim kita akan seleksi dan menghubungi kamu yang terpilih untuk manggung disini. Gong. Jangan lupa untuk saksikan terus Epic setiap hari Suning sampai Jumat jam 8 malam hanya di BTV.